Halo semua, hari ini saya mau masak makan malam keluarga, kip kari, chicken kari atau kari ayam. Saya siapkan nasinya dulu, yuk ikuti resep ala saya. Saya ada 6 kentang, 2 wortel, kupas, bersihkan, potong-potong, agak besar-besar, karena nanti ayamnya juga agak besar-besar ya. wortelnya saya bagi 3 bagian. Di sini saya pakai 1 bawang merah ya, besar, ini kira-kira 3 lah kalau di Indonesia. 2 bawang putih, 1 bawang besar, iris-iris, potong-potong ya, untuk di blender. Tambahkan sedikit air, blender agak kasar atau tidak terlalu halus. Seperti itu. Sisa irisan bawang merah. Siapkan pan, wajan, panci. Masukkan minyak. Saya tambahkan olive oil sedikit. Saya ada 2 bunga lawang, 2 kapulaga, dan 2 cengkeh. Bisa juga ditambahkan 1 kayu manis ya. Saya lupa. Saya ada daun kari juga, tapi saya lupa. Tumis bawang merah, irisan bawang merah tadi dulu. Masukkan rempah kering tadi. Ditumis sampai wangi. Lalu masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Sambil menunggu, tumisan saya siapkan bumbu tambahan ya. Untuk kari masalah, kari masalah. Satu sendok teh. Saya ada kari powder jawa. Satu sendok teh. Saya juga tambahkan bubuk jahe. Jangan lupa sambil diaduk-aduk juga. Tumisannya. Sini saya ada kari powder. Ini bubuk karinya yang agak pedas. Semua saya tambahkan 1 sendok teh saja. Saya tambahkan minyak makan atau minyak masak kira-kira 2 sendok makan lagi ya ini. Tadi agak lengket. Saya kalau numis juga memang pakai minyaknya suka irit sedikit. Bubuk ke campuran bubuk tadi saya tambahkan sedikit air. Aduk-aduk. Masukkan ke tumisan bawang dan rempah. Tumis, aduk-aduk. Di sini saya ada kebetulan punya 1 set tekan eklar ya. Bumbu jahe. Bumbu jahe. Bumbu jahe. Sedikit sih cuma 50 gram isinya. Saya masukkan dengan bumbu yang tadi yang udah ditumis. Bumbu jadi ini biasanya pedas ya. Dan anak-anak nggak bisa. Aduk-aduk sampai warnanya menyatu. Bumbu. Bumbu agak lengket. Di wajahnya nggak apa-apa. Masukkan ayam. Saya ada 1 kilo ayam drumstick yang udah dimarinade ya. Warnanya itu warna dari paprika. Saya tambahkan sedikit air. Saya tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk ayam. Aduk ayam. Biar merata dengan bumbu. Biar akan mendidih. Biar akan mendidih. moisturkan white. 350. Tambahkan air lagi biar ayamnya tenggelam. diaduk-aduk lagi tambahkan potongan wortel dan kentang cantik warna-warni bebas ya kalau gak mau kentang atau gak suka wortel juga bisa di skip bisa ditambahkan juga telur ayam tapi nanti pas terakhir rebusan telur ayam ya disini saya ada brown sugar brown sugar 2 sendok teh saya masukkan karena ini saya yakin masih pedas kalau untuk saya sih bisa kalau anak-anak suami aduh kayaknya ini masih level yang pedas selamat menikmati bahkan kita sudah ber待as selamat menikmati selamat menikmati masak ayam biarkan mendidih kira-kira 15-20 menit sambil sesekali diaduk masukkan 250 ml santan coconut milk kalau ada yang segar lebih mantap lagi ya lebih enak ini saya banyakin kuahnya atau airnya karena tadi masih begitu pedas saya ada tamarin pasta atau asam jawa ya Hai saya masukkan suatu sendok teh untuk memberi rasa asam sedikit biar balance dengan lemak dan pedasnya kalau ada tomat segar juga bisa sambil diaduk-aduk biar santannya enggak pecah atau enggak terbang kalau begini udah mateng ya Hai tinggal dicip-icip apa yang kurang kalau kurang asin di sini saya ada tambahkan satu sendok teh garam lagi karena kurang asin tapi ini kepotong videonya saya masukkan satu kaldu ayam terakhir ya hai 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 ini sudah matang kentang juga sudah empuk wartol juga Hai ready siap-siap maka malam ini biasanya satu panci gini kita angkat taruh di meja makan tapi ini panas bener-bener panas dan Hai agak penuh ya takut kenapa-kenapa saya sendok aja di mangkok besar Hai enak-enak ya miami Mari makan tuh warnanya juga cantik seger merah kekuning-kuningan hai 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 wortelnya itu menambah keceriaan hai 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 nasi juga udah matang kita tinggal tambahin Hai tambahin lengkap kayak timun kerupuk gitu bisa juga ditambah bawang goreng lagi Hai ready Hai it's my click Hai selamat makan Hai terima kasih sudah menonton thank you for watching dan selamat mencoba ini resep ala saya ya bebas hai 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 Oh ya thank you well wikfol Wikfol yeah thank you well definitely Oh ya thank you well Sudah di Indonesia tukar langsung kembali 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 kemah